Keberadaan air isi ulang diakui membantu ibu rumah tangga. Air isi ulang untuk memasak dinilai lebih berkualitas dibanding air mentah di rumah. Namun karena diduga air isi ulang bermasalah, membuat sebagian kaum ibu dilanda keresahan. Bisnis air minum isi ulang memang menjamur. Apalagi jika membuka bisnis ini di daerah perumahan. Dalam sehari distribusi air minum isi ulang bisa mencapai ratusan galon. Harga yang beredar di pasaran berbeda dari satu penjual dan penjual lain. Mulai dari 3.000 rupiah sampai 4.500 rupiah. Selain air dari gunung, pedagang seringkali mendapat tawaran untuk membeli air yang lebih murah tanpa tahu. Asal-muasal air yang dimaksud. Tim Liputan, Trans7.